Gue ngerasa mental pressure banget gitu loh. Sesedih itu kayak pake gue kerja tuh kayak gak nyaman sama sekali pengen keluar apa. Kayak gue ngerasa gue gak tau gue harus ngapain. Dan ketika gue berbuat kesalahan pun gue gak dikas tau. Tapi gue malah dibully. Lu kan gue udah bilang. Lu bawa ya? Lu nih ya. Kaga gue tinggal di rumah. Nanti gak mau ngecepu lu cepu ya. Lalu jadi penari api. Ini sebenernya udah banyak. Mungkin yang suka ngikutin gue pasti tau. Gue gak. Iya makanya gue kasih tau. Tapi nanti kalau di cerita lagi nanti orang udah tau gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ya udah. Kayak beda. Gimana ya? Simpelnya. Simpelnya gini. Jadi gue dulu tuh apa aja kerja yang penting menghasilkan uang. Jadi kayak berapapun ayo gitu. Bahkan menjadi penari api pun. Nah ini gue gak tau masalahnya. Jadi kayak lu kejebak disitu. Itu yang bikin gue jadi sebenernya. Keburu nyemplung gitu ya. Jadi gue tuh iklan buat ada salah satu tempat rekreasi di Jakarta. Ancol. Dufan. Oh Dufan waktu itu ngontrak loh. Terus disuruh dari penari api. Enggak bukan Dufan yang mungkin. Yang gelen aja makanya. Oke ya makanya rekreasi. Sebenernya kan ada agensinya yang bilang. Jadi itu tuh dadakan banget kerjaannya. Dadakan banget kan orang-orang agensi itu kan pasti kester-kester itu punya data kita kan. Mungkin ada talent yang tiba-tiba cancel. Terus dia ngubungin siapa nih yang available gitu loh. Dia nanya ke gue. Dicari deh listnya. Mau gak yang sih iklan buat ini. Terus abis itu kayak datang sekarang juga jam berapa gitu. Dibayar jam berapa? Dibayar satu setengah juta. Terus bisa cash. Cash saat itu juga dia bilang gitu kan. Ini iklan tentang karnaval. Jadi gue pikir. Gue cuman yang kayak main-main wahana. Atau gak kayak ikutan-ikutan. Hai gak bakal keliatan. Itu kan cepet banget ya kalau iklan. Apa tempat rekreasi ini kan kayak. Ya gak bakal keliatan muka gue juga. Terus gue ngajak sahabat gue. Ada namanya Tracy. Gue ngajak sahabat gue. Kita hari ini main gitu. Sana kita bebas main semua. Dan kita dibayar. Kayak gitu sesimpel. Tengok gue mikirnya. Gak mikir yang kayak ini duit bakal buat ibu aku gitu. Atau gak gitu. Maksudnya pada saat itu. Foya-foya. Buat foya-foya kita main gitu kan. Terus? Sampai sana terus gue didandanin pake baju silver-silver gitu. Terus apa ke lampu merah? Enggak. Oh enggak. Kira ini ikutan-ikutan. Dia gak ngomongin ya. Aduh maaf banget jadi pantung ya. Oh iya. Terus yaudah pake jadi. Terus dia bilang gue gak boleh ngomong bahasa Indonesia. Karena gue ceritanya jadi orang Brazil. Jadi di karnaval itu. Contohnya gimana ngomong? Gak ada. Jadi gak boleh ngomong sama. Sekarang itu nari-nari kan. Dari beberapa negara-negara gitu loh. Jadi emang pas yang gue itu. Yang bajunya silver-silver tuh emang bule semua gitu. Bener-bener bule. Literally bule semuanya. Terus gue kayak masih nurut aja kan. Masih pake oke. Iya temen gue lagi main wahana nih. Dia masih jalan-jalan tuh. Naik semuanya tuh. Gue udah gak tau temennya lagi kerja gitu. Dia gak tau. Nah terus. Tracy ini ya emang nih. Ya si Tracy ini emang nih ya. Sekarang kerja bareng sama gue. Terus maksudnya tuh. Gue keluar. Gue disusunuh megang kayak. Bor. Bukan bor. Kayak satu besi panjang. Besi panjang di ujungnya ada kayak. Buletan gitu. Itu dikasih minyak gitu. Nanti dikasih api. Nanti gue tinggal muter-muterin dia doang gitu. Mendingan lo nonton deh nanti di videonya. Jadi biar lo kebayang gue juga susah jelasinnya. Jadi yaudah abis itu gue dikasih tau koreonya. Udah kebayang kok. Dikasih tau koreonya. Yaudah gue kayak muter-muter gitu. Kayak bener-bener yang tari api yang kayak. Gitu tangan gue tuh panas banget Marco. Tapi karena gue. Eh Marco kan jenis Marlo. Tapi karena. Kayak terus? Oke deh. Tapi karena kayak. Kayak yaudah gue udah. Udah disitu juga. Gue dibayar juga. Gue udah cuman yang kayak. Yaudah jalanin aja sih. Jadi yaudah jalanin. Cuman abis kelari itu gue nangis banget sih. Kayak. Gila NG sang devil bos. Tangan gue panas banget. Dan ya itu menjadi cerita gue juga. Pengalaman. Pengalaman. Cuman pada saat itu gue sedih banget. Karena kayak gue ngerasa. Gila ini segininya banget nyari duit. Dan gue kan bukan ahli gitu loh. Yang lain tuh emang udah ahli gitu loh. Debus gue tuh pada saat itu. Untung syutingnya gak di Banten. Makanya. Ya gitu deh maksudnya banyak lah. Jadi pernah jadi penari api. Udah tulis aja di Youtube ya. NG penari api. Banyak yang view. Udah banyak juga itu masalahnya. NG penari api. Ada videonya loh. Itu juga banyak. NG sekarang menari api. Di video ini gitu. Ya ayo berikan mana silahkan. Jadi NG. Apa? Tapi rollercoaster ride lah ya berarti di dunia entertainment tuh. Iya bener-bener emang ya ada up and down sih lah pasti. Itu ngerasa paling down waktu disuruh nari api? Enggak juga. Enggak juga. Maksudnya itu kan ada kesempat ada pengalaman. Masih banyak yang lebih down? Masih banyak sih. Contohnya yang satu yang NG paling gak suka. Waktu itu gue pernuin kesuka. Gue gak akan pernah mau lagi. Ada gak? Ada kebayang gak kayak gitu? Sebenernya. Gimana ya cara jelasinnya? Jadi gue waktu pertama kali jadi host itu gue bener-bener tidak dipercaya banget gitu sama partner host gue. Jadi gue ngerasa yang namanya 10 bulan itu kayak gue ngerasa mental pressure banget gitu loh. Sesedih itu kayak gue kerja tuh kayak gak nyaman sama sekali pengen keluar apa. Kayak gue ngerasa gue gak tau gue harus ngapain. Dan ketika gue berbuat kesalahan pun gue gak dikasih tau. Tapi gue malah dibully ngerti gak? Sama yang emang udah senior gitu. Tapi ya maksudnya dia baik juga sih ngelatih mental gue. Tapi itu momen 10 bulan itu tuh bener-bener stressful banget. Tapi itu yang jadi ngebentuk mental gue ketika gue kerja sama orang lain. Ngerti gak sih? Jadi kayak oke gue gak boleh ngulangin kesalahan itu tuh. Oh gue jadi harus lebih peka nih. Kalau kita ada kayak satu sitcom. Maksudnya kayak komedi situasi gitu yang kayak bener-bener sketsa-sketsa. Tapi kita sebenernya nge-host juga. Oh gue harus tau nih dia lagi nge-jokes ini. Jangan dipatahin. Gue masuknya kapan. Gue tau. Akhirnya gue jadi tau menempatkan diri gue. Sebagai host tuh lo karakternya yang seperti apa tuh gara-gara kayak gitu. Cuman kalau disuruh ulang tuh itu momen-momen terberat gue juga sih. 10 bulan itu tuh? 10 bulan itu momen terberat gue. Tapi membuahkan hasil betul? Betul karena gue menganggapnya itu jadi kayak memotivasi diri gue. Kegagalan gue disitu gitu. Lo bisa lebih dari ini gitu ya? Iya gitu. Ambisius sekali memang Enzi story ya? Ya karena harus kayak gitu menurut gue. Kayak lo akan bisa maju yang bisa menyemangati diri lo sendiri ya diri lo gitu. Bukan orang-orang sekitar lo. Menurut gue ya? Super sekali. Betul ya? Yang bisa memotivasi diri anda adalah diri anda. Nah tapi itu beneran kayak. Gue setuju Enzi. Next question. Next question. Next question. Ini pertanyaan terakhir sebenarnya. Pertanyaan yang sangat ingin semua orang ketahui. Apa tuh? Dari Yaakub. Ah, acara teman gue tuh. Iya. Ketahu ini. Selamat ya. Selamat yang acara Yaakub. Belin. Oke. Gimana sih caranya biar banyak duit? Kerja sama doa. Yaakub. Dasar Yaakub. Ih ternyata pacar temen lo miskin. Iya. Temen lo mau sih. Paling juga HP nya apaan. Boba-bobai. Oke berarti kerja dan banyak duit. Kerja dan banyak duit. Berdoa dan. Kerja. Kerja dan berdoa. Ke warga et labora ya. Bersembayang dan kerja. Tapi bener menurut gue itu penting banget tau. Gimana sih caranya biar banyak duit tapi sambil tidur-tiduran. Ini dari adenya Yaakub. Yukab. Lo tidur aja lo mimpi. Mimpi jadi kaya. Mimpi jadi kaya. Bangun-bangun sedih lagi tidur lagi ya. Iya bener. Nah sok Dato. Jadi biar kaya adalah. Iya bekerja berusaha. Gilat orang dalam. Oke next. Kan ini cara singkat aja kita kan. Iya dong. NG mau ngasih motivasi bekerja dan berdoa. Eh tapi emang bener tau. Ya gimana kalau ateis yang mager. Mau ngapain dia. Ya skip deh. Mungkin gue kaya di dunia lain nanti ya. Iya bisa. Renkanar sebuah aja yang kaya. Gue tidur aja sekarang. Apakah jadi pohon gitu ya. Iya. Siapa tau bener. Oke. Ya ngomongin soal agama dan DPR. Rapat paripurna. Waktu itu. Gak udah. Oke pertanyaannya sudah sampai situ Enzi. Iya. Tapi ini dari tadi karena Enzi banyak ngomong bener. Kita gak nyangka. Banyak ngomong bener. Terus yang pada di Instagram. Dia jangan tawa gitu dong. Tawa-tawa aja. Napas-napas. Bengek. Oh bener. Bengek yung. Oke. Karena baik yang suka sama Enzi. Baik yang curhat ternyata Enzi. Sumpah demi apa ini bukan pertanyaan curhat. Dari tadi tuh bukan curhat. Bukan. Tadi tuh question. Maka gue tuh gak sejawabannya tuh agak terface gitu loh. Iya. Karena gue pikir itu salah. Poin curhat. Curhat panjang. Oh yaudah oke. Oke Enzi. Curhat. Gue lagi deketin sama orang. Ini curhat-curhatan orang tapi gue yang bacain. Iya tapi ntar bareng-bareng deh. Iya boleh deh supaya lo gak capek ngomong ya. Uangnya bagi dua gak? Bagi dua. Yaudah. Emang ada uangnya? Gak ada. Gue lagi deketin sama orang. Lu diem dulu biarin gue curhat. Lu ngeliat ke gue jadi gue kayak ngerasa gue tetep-tectokan. Gue lagi deketin sama orang. Diem. Bahkan gue udah ungkapin perasaan gue. Tapi dia anggap gue sebagai sahabat. Padahal menurut gue. Menurut dia tuh gue baik banget. Tau busuk-busuknya. Tapi dia tetap mau sama gue. Kebalik. Gue tau busuk-busuknya dia. Goblok dia yang curhat. Gue tau busuk-busuknya dia. Tapi tetep mau sama dia. Sampai-sampai dia tuh suka kesel dan bingung kenapa gak bisa cinta ke gue. Gitu loh. Nah karena gue sahabat dia. Jadinya gue selalu dengerin curhatan dia yang kadang tentang cowok yang doi suka. Cemburu sih. Sakit. Tapi lebih sakit kalau bayangin dia hadapin masalah dia sendirian. Karena gue tau kalau dia lagi hadapin baik masalah. Gue sampe di tahap. Nanti aja deh gue pacarinnya. Nunggu dia nentuin pasangan biar dia gak sendirian. Waduh. Kasian banget dia. Bucin. Itu bucin. Terus sahabatnya lagi mencari orang yang tepat. Tapi belum ketemu. Terus dia nemenin dulu nih. Yang ada aja. Ngerti gak maksudnya? Kayak jadi ya. Mana ya? Lalu lagi dah lu lagi. Ah yaudah deh. Temen gue suka sama gue. Kita mintin aja fans kita. Jadi lu gak sampe kapan juga tuh orang gak bakal mau sama lu. Gak bakal mau. Eh tapi gak tau juga sih. Gak tau juga. Tiba-tiba emang lulu hatinya? Jodoh? Gak ada yang tau. Tapi biasanya kebanyakan itu cuma maintain aja karena belum nemu yang tepat. Iya tuh. Kalau nemu juga dibuang ya. Itu dah. Karena gak mungkin nanti pasti misalkan sahabat itu ada pihak pacar. Bermesraan di depan lu si kuat. Ih. Si pengen nontonin cipokan. Pasti si cabut langsung dari cewek lain. Katanya cinta banget. Iya. Katanya gak bisa lepas. Oh nanti setengah hati lu. Iya. Gila ditinggal? Ah cari cewek lain lah. Gitu. Cari cewek lain. Tipikal cowok. Iya. Ini dari siapa sih? Oh Edmar lo lagi. Sorry. Gue mulu yang nanya. Ada lagi. Halo bang. Bang. Bang mau curhat nih. Jadi beberapa minggu terakhir ini gue lagi suka sama cewek. Yang mana dia rekan sekantor gue. In the same workplace. Emang tuh boleh ya? Nah suka-suka dia. Dia mau jatuh cinta. Iya gue cuma nanya aja. Gue minta maaf sebagai laki-laki. Gue gak seharusnya marah kayak lu kayak tadi. Iya oke. Kita ulang boleh? Boleh. Ya. Bang gue mau curhat nih. Jadi beberapa minggu terakhir ini gue lagi suka sama cewek. Yang mana dia rekan sekantor gue. Gue gak sadar ternyata dia baru putus. Ditinggal cowoknya nikah. Dan gue masuk di momen itu. Oh yes. Momen pelarian itu ya? Momen pelampiasan itu. Iya. Gue masuk disitu. Jadi waktu gue udah nyatain perasaan gue. Dia masih belum siap untuk menerima gue. Oh menerima itu. Gue bingung harus kayak gimana. Ditambah cewek yang gue incer ini. Irit ngomongnya kayak motor Honda. Waduh. Bawa-bawa merek. Padahal Honda baru mau masuk tadi. Ditambah ternyata di lingkungan kerja. Ada beberapa teman kerja. Yang pengen sabotase usaha gue. Karena mereka ada masalah pribadi sama cewek inceran gue. Makin ruyam lah percintaan gue ini bang. WK, WK, WK. Ketawa pada lo nangis. Akhirnya beberapa akhir ini. Beberapa hari ini. Lo yang baca dan ji? Akhirnya beberapa akhir ini. Kalau di momen gini gue inget pesan Dustin. Ya yaudah lah ya. Pesan apaan itu? Gue keinget kata-kata mutiara Dustin. Apa? Ya yaudah lah ya. Si paling inspiratif. Semoga ke depannya ada kebaikan yang menghampiri gue. Sekian bang. Makasih udah dengar keberatan gue. Kita gak perlu jawab karena dia udah curhat. Dia jawab sendiri. Gimana nih kalau gini? Ya yaudah lah ya. Benar. Setuju sama Dustin. Setuju sama Dustin. Dustin Lord. Gue suka. Ini ada lagi curhatan. Lu baca. Ya disini gue bacain disini. Ah yang lu udah pendek. Gue tadi ngeliat bantu. Yaudah. Begitu kan cowok namanya. Gila Ren Ade pengennya. Gue suka sama seseorang. Ad Marlo. Bukan. Tapi sayangnya beda agama. Ad Marlo. Iya ya bener. Gue belum baca lanjutnya. Bener Ad Marlo. Ad Marlo Ernesto Bintolip. Gue suka sama seseorang. Tapi sayangnya beda agama. Nah dia curhat kayak gitu. Iya. Enggak dia gak ngasih pertanyaan. Dia butuh advice apa gitu loh. Enggak ada dia cuman. Pake tanda kutip. Terus pake tanda nangis. Kayak sedih gitu. Crying face gitu. Kesian banget ya. Cup cup bitch. Cup cup bitch. Tapi gimana kalau NG menurut anda. Bicara beda agama NG. Nyokap bokap gue beda agama NG. Terus. Kenapa lah. Maksudnya. Gue menyemangati gitu lah. Yang kayak artinya beda agama gak masalah. Iya nyokap gue. Nyokap bokap gue beda agama. Katolik sama Islam. Terus kayak. Ternyata tidak works. Di keluarga gue. Ya. Di keluarga gue tidak works. Jadi kayak gue memutuskan. Untuk. Tidak. Mami langsung tidak. Next. Tidak usah coba-coba. Jadi gak works ya. Iya. Gue tuh udah pernah ngasih tips sebenarnya NG. Apa gimana. Buat yang misalkan beda agama nih. Kayak Kristen sama Islam. Dua-duanya pindah Hindu. Itu juga pernah ada. Tapi itu terjadi beneran ada. Itu beneran terjadi ada. Temen-temen gue mereka berdua pindah. Dan berhasil mereka hidup bahagia sekarang gitu. Besok gue Hindu nih. Dari dulu ya. Tapi kan emang cara ibadah orang beda-beda. Iya ya. Lu gak usah so serius. Ah. Gue pacaran sama cewek yang orang tuanya strik. Iya. Cetan dua kali sehari bisa dibilang. Dua kali sehari. Itu emaknya yang bales apa gimana nih? Gak tau. Kayaknya dia minum obat lah ini. Dua kali sehari sampai habis ya. Antibiotik. Cetan dua kali sehari bisa dibilang. Dan gak bisa jalan kemana-mana. Gara-gara orang tuanya strik banget. Kayak LDR lah. Cara menyikapinya gimana? Dia suka banget emang. Waduh. Ini kayak sepenuh hati gue nemunya. Waduh. Kayaknya menurut gue. Cari yang lain aja deh. Gak mau. Hanya dia buat aku. Yaudah lu terimba tuh resikonya. Susah-susah. Dahulu bersenang-senang kemudian. Maksudnya at least gini. Kalau emang udah yakin banget sama nih orang. Ya lu usah aja semaksimal mungkin. Tapi kalau misalkan emang gak ada jalannya. Kayak mentok banget-mentok banget. Yaudah ngapain nyiksa diri. Move on guys. Cari yang lain. Teorinya enak sih praktik yang susah. Emang. Emang selalu begitu? Begitu kan. Jadi tinggalin kalau emang gak worth it. Tapi kalau worth it tungguin. Ya usahain sampai benar-benar yakin. Sampai benar-benar. Lu tau gak sih? Lu pernah gak sih? Usaha sama orang. Kayak lu ditolak berkali-kali. Ya usah aja. Sampai ntar lu capek sendiri. Kayak ah udah capek ya. Udah lah emang kayak gak bisa deh. Akhirnya kan jadi udah gak penasaran. Gue punya plan. Apa? Gimana kalau dia temenan sama gue. Gue gebukin bapak lu. Lu gebukin lagi. Ya gak sih? Kita culik ceweknya abis itu. Pacaran deh. Iya bisa. Bisa kan? Sebenernya tuh tergantung anak ya. Kalau anaknya suka banget sama cowok. Pasti dengan segala cara juga bisa aja. Digebukin ya? Iya. Cowok dong lo. Enggak lah. Jangan. Enggak jangan ya. Ini lu yang baca gue capek. Yang mana nih? Nih yang panjang buat panjang. Yang pernah pacaran. Iya yang itu. Enak dah nyuruh-nyuruhnya sih ya. Eh lu kan jadi host juga. Gue guest star yang sangat diva. Yuk yuk cepet yuk. Pernah pacaran dari SMA sampai 6 tahun lebih dan sudah mau mengajak ke jenjang serius. Ternyata akhir pengunjung 2020 dia mengajak putus hanya lewat. Lu kan gue udah bilang. Lu bawa ya? Lu nih ya. Kaga gue tinggal diru. Nanti ngomongin jepu lu jepu ya? Kaga su. Yang pake baju putih ya. Lumayan. Sorry guys. Lagi baca cerita nih tiba-tiba. Itu udah dikunjukkan ya? Aman-aman. Udah lanjut? Aman kan nih? Kebar. Oke. Bahaya buat ini orang. Oke. Pernah pacaran dari SMA sampai 6 tahun lebih dan sudah mau mengajak ke jenjang serius. Terus ternyata akhir pengunjung 2020 dia mengajak putus hanya lewat chat karena hal kecil. Hanya berselang 3 hari di dekat dengan laki-laki yang dekat dengan rumahnya atau bisa kita bilang tetangga. Beberapa hari putus saya masih mempertahankan supaya bisa balikan. Ternyata saya harus pergi untuk kerja keluar kota dan luar pulau Jawa. Dan belum pernah bertemu lagi untuk menyelesaikan masalahnya secara empat mata. Singkat cerita awal Januari 2021 dia dilamar dan Februari bulan kemarin dia menikah. Dengan waktu yang cepat juga saya dikasih waktu untuk datang ke nikahannya. Dan pertemuan terakhirnya meski saya tidak diundang. Faktanya saya diselingkuhin selama pacaran. Dan ternyata, dan nyatanya saya yang dituduh menyakiti dia selama ini dan dituduh playing victim. Terima kasih mantan. Senyum. Ya diselingkuhin namanya komplek. Kesehatan. Kesehatan. Pacarku lima langkah dari rumah. Beb mau kemana? Beli telur. Penepuan. Beli telur apa makan telur? Nggak kasih. Iya. Jadi pendapat lu gimana Anji? Dia udah pengen kunjung serius tuh. 6 tahun pacaran. Iya. Lulus SD tuh harusnya. Ini iya ya. Cizi banget sih tapi emang kalau udah gak jodoh yang ada aja pasti jalan ya enggak sih? Iya. Semudah itu maksudnya dia tiba-tiba udah pacaran 6 tahun nih. Tiba-tiba gak yakin. Dia setengah hati nih sama lakinya. Setengah hati dari awal. Tadi udah setengah hati dia ya. Dia sepenuh hatinya sama tetangganya. Nah itu kita mau ngomong apa ya? Namanya perasaan kagak bisa dipaksain. Tahu lalu gimana ya. Tapi dia mengawalinya dengan perselingkuhan. Kita lihat nanti pernikahannya ada perselingkuhan apa enggak. Julid nih orang ini. Tahu-tahu mungkin gak ada selingkuh. Iya bang. Tapi anaknya nanti diselingkuhin. Ih suka nyumpahin orang. Kagak nyumpahin. Tapi insya Allah lah. Apa yang kamu tanam? Itu yang kamu tuai. Hati-hati manusia. Betul. Gue lanjut yang baca lagi nih. Silahkan Neng. Kerja kamu apa? Aku ketawa. Kerjaan aku loh itu. Oh iya. 3,5 tahun. Ya ini 3,5 jamku. Oke gue udah sayang sama Doi 9 tahun lamanya. Di antara waktu itu kita udah putus nyambung. Nemu baru tapi. Kita ulang ya. Ngerasain. Gue udah sayang sama Doi 9 tahun lamanya. Di antara waktu itu, waktu 9 tahun itu kita udah putus nyambung. Namun baru tapi balikan lagi putus nemu baru lagi. Maaf-maaf kita ulang aja. Tadi gue ngarang gue sama nyebutkan tapi tetap salah. Oke oke. Tolong ya. Iya. Oke. Dateng lagi. Pegang nih. Oke. Gue udah sayang sama Doi 9 tahun lamanya. Di antara waktu 9 tahun itu kita udah putus nyambung. Udah nemu baru lagi. Akhirnya balikan lagi. Tapi putus nanti nemu baru lagi. Dan sekarang gue komitmen buat milih dia aja. Sebagai orang yang gue sayang satu-satunya. Karena menurut gue ya cuma dia yang pas. Dan selama ini gue baliknya selalu ke dia. Tapi lama-lama kesepian juga dianya. Kecikikan, ketawa bareng temennya gue kesepian. Demi Allah ini kayak Dustin deh yang nulis. Gue gak tau. Ya yaudahlah ya. Tunggu kita lanjutnya ya. Menurut lo path yang gue pilih ini bener buat setia sampai waktunya? Atau gue selalu-sela lebih berani buka diri buat orang lain? Makasih bang. Fikini Jones. Gue gak tau lagi dia mau ngomong apa. Kita lewatin aja. Iya balikin ke gue sini. Udah lu kerja yang harusnya aja deh. Tapi beneran gak jelas. Sebenernya gue ngerti sih maksudnya. Mending gak usah dijawab ya. Iya nih dengerin ya. Tapi lama-lama kesepian juga dianya. Kecikikan, ketawa bareng temennya gue kesepian. Nah itu kan bingung banget gue. E&T kalau mau curhat belajar dulu cara ngomong. Maksudnya gini kali dia cikikikan sama temennya. Dia gak diajak, gak make sense lagi gue juga bingung banget. Nih dia tapi lama-lama kesepian juga dianya kecikikan. Cekikikan. Bukan kecicikan. Cekikikan. Tapi lama-lama kesepian juga dia kecikikan. Ketawa bareng lu mana. Lu kan jadi NG juga kecikikan. Gue sih pengen cekikikan tapi dia kekecikikan. Udah gak jelas, ini apa gak jelas. Aduh. Tapi gimana kalau menurut lu NG? Apaan menurut lu gimana? Kecikikan apa? Bodoh kelemat. Udah lah ini yang terakhir juga kayaknya gak seru. Bang gue cowok, males banget ngomongin cowok kan. Si paling penting lu hidup ya. Gue punya terakhir NG. Apa? Sabar. NG Facts. Fakta-fakta tentang NG. Kita lihat nih seberapa benar. Marlowe Kristen. Apa nih? Strip Marlowe. Oh salah. Yuk try hard. Enzy. Suka John Mayer banget. Suka. Banget. Cinta mati. Across my heart. Gue suka banget. Kenapa? Sayang aja. Dia aja gak tau lu nafas. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan mengidolakan seseorang gak harus dia aja tau lu gak? Suka-suka. Gue suka banget. Oke fakta pertama betul? Betul. Fakta kedua. Very emotional person tapi juga serius? Iya. Mood swing? Mood swing gak sih Mi? Nanya gitu. Lumayan ya kayaknya. Apa? Banget. Gue keliatan banget. Apa yang gue rasakan tuh terlihat sekali. Oh berarti. Tapi iya kayak cepet bete. Misalkan gue bete nih. Ket happy lagi gitu. Gue bener bete. Tadi bete. Tadi gue bete. Kapan? Tadi atau lawa? Iya tau kok. Nah abisnya happy lagi kan sekarang? Ih. Apa lu? Ih keren. Gue juga sekarang bete sama lu. Aduh gue bete sama tadi. Kiki kan. Iya tau fake banget kesel. Enzy suka gak? Yaudah lah diem dulu. Iya udah oke. Dawa dulu. Fakta nih. Oke apa? Enzy suka inget sama orang-orang yang pernah kerja sama dia. Waktu kerja di 2014 siapa teman kerjanya? 2014 itu gue lagi inbox. Ingat gak siapa gitu? Siapa? Orang siapa kayak sebut nama satu yang kira-kira orang lupa. Misalkan floor directornya. Yang gak inget dong kalau yang kayak gitu. Tapi ngeliat mukanya kayak oh ini. Ada ya waktu itu kreatif gue kadim cio tuh ya gue inget. Lu pernah gak sih Inzy? Ini gue naik beneran ya. Misalkan lu pernah kerja sama dia lama. Waktu di 2013 gitu. Terus ketemu lagi di 2019. Terus dia ngomong gini. Enzy apa kabar? Tapi lu gak tau mukanya. Terus siapa gitu. Iya pernah. Terus lu gimana? Karena biasanya kan kita kan kerja ketemu orang banyak banget ya. Kalau di pekerjaan gue sih gitu ya. Jadi kadang-kadang gue tuh gue inget mukanya. Suka lupa namanya. Karena emang gue masalah disitu deh gue tuh. Tapi lu mau play along aja kayak. Iya apa kabar? Atau kayak. Oh enggak gue biasanya kayak gitu sih. Halo eh maaf banget aku lupa kita pernah ketemu dimana ya. Gue biasa kayak gitu. Nanya aja ngomong jujur. Kadang-kadang suka yang kayak udah ngobrol panjang. Ada temen gue tuh kayak gitu. Gue? Gue panjang banget panjang ngomong. Panjang bener-bener kayak. Bro. Enggak bagi kalau cowok kan enak banget ya. Ngomongnya langsung. Bro. Kalau cewek. Kalau ngomong. Enggak ngomong. Gila lu gimana sekarang? Eh si ini apa kabar? Iya. Si I baik. Baik. Iya gitu kan. Oh boleh ya gitu ya. Sorry. Eh sorry banget gue lupa lagi. Kita pernah ketemu dimana ya. Disini. Dimana ya? Lu ngareng ya kadang-kadang gue gitu. Oh iya iya. Jadi biasanya kayak gitu. Gue biasanya ngasih tau sih. Gitu. Itu tadi buat tatatan gue sendiri. Soalnya kadang ya gue aja ya kalau dipanggil. Marno. Wey. Ingat gak? Anti gue. Gue juga sering banget kayak gitu sebenernya. Maaf ya. Lu siapa? Enggak gitu dong. Lu siapa? Siapa lu? Wey. Kasar banget nih. Lu siapa salah satu followers gue juga? Next ya. Caring banget sama sahabat-sahabatnya. Di video Enzi bareng Jess Mill. Dibilang dia selalu support temen-temennya. Lumayan sih. Menurut kamu, kamu caring. Ke orang terdekat aku iya. Berarti 5 fakta udah bener ya? Betul. 4 fakta. Yang kelima. Memulai karirnya di dunia hiburan sejak tahun 2009. Sebagai seorang model dan pemain FTV. 2009 atau 2010? Jadi ini yang serius banget itu setelah gue lulus SMA. Tapi pertama kali banget gue syuting ditawarin FTV tuh gue kelas 2 SMA. Which is kayaknya 2009. Selatan. Wow. Tapi gak gue lanjutin gitu loh merlu. Kayak gue syuting sekali. Terus gue kayak, Ih kayaknya gak suka deh gue. Mau jadi dokter aja. Gue masih ambisius. Masih ambisius. Sama. Tengoknya. Gak diterima gitu. Skip dulu deh. Ah dunia entertainment here I come. Duit-duit gitu. Gak deng. Ya fakta ke-6 NG memang mata duitan. Strip Marlo ini. Gue yang bikin faktanya. Oke next. Aba NG gue ngecece mulu. Iya gak apa-apa. Awalnya masuk dunia hiburan ditawarin sama orang di Citos. Tau-tau Ani yang bikin fakta. Terus NG kabur dikira mau hipnotis. Sumpah iyo. Ternyata dari agensi mau tawarin iklan. Iya karena lo tau gak sih jaman dulu tuh nyokap gue cuma bilang gini doang. Kan gue cewek gue tuh adek cuma satu cewek semua ya. Bertiga sama nyokap gue. Jadi nyokap gue bilang kayak. Kak kamu pokoknya kalau di jalan ada yang tepok. Tepok dia balik kamu lari gitu. Iya 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 supaya gak kena hipnotis ya. Jadi kalau ditepok gue tepok balik gitu. Gue beneran kayak. Mbak dia tuh nepoknya kayak. Hai dek gitu ngerti gak. Kayak lagi di Citos lagi liat-liat ladies dek gitu. Hadis lasa tuh gue inget banget. Gue tepok balik bener-bener kayak tas kayak main tepok nyamu. Lu kabur. Gue kabur gue lari lah. Kayak tas gue sama temen gue. Ada kok saksi ada. Maksudnya gue berdua sama temen gue. Terus dia lari juga. Makin takut gak gue? Takut. Gue lari dia lari. Gue keterlari. Kan jadi kayak. Hah ada apa ini? Kok gue dikejar gitu ya. Terus pas gue lagi mau menunggu angkutan umum di pinggir jalan Citos. Gue pikir gue udah selamat dari dia. Lalu dia muncul lagi berdua dengan. Kayak dia cewek cowok gitu kan. Mbak kenapa sih kok tadi lari. Ini saya cuma mau ngasih kartu nama. Terus gue yang kayak diem ngeliatin kartu nama itu temen gue yang ngambil. Ih udah sini-sini diambil gitu ke temen gue. Terus kita naik angkot kita balik ke sekolah. Kan pulang sekolah gitu kan. Berapa agensi? Terusnya agensi iklan. Pulang-pulang gue kayak ngasih tau nyokap gue. Ma masa yang jadi kasih kartu agensi tadi? Ayo pikir aja mau di hipnotis. Ayo ngikutin cara mami. Maksudnya gue si tau nyokap gue tuh kayak. Cerita kalau praktik itu udah gue lakukan. Tapi emang dari dulu tuh gue gak tau. Gue tuh bukan polos. Bukan naif juga. Tapi gue emang nurut banget. Ngerti gak? Ya gue beneran lakuin gitu. Ditepok-ditepok balik. Iya gak mikir. Jadi hati-hati kalau ntar lu depok-ditepok balik jangan kaget. Dia takut di hipnotis. Fakta selanjutnya. Pertama kali jadi MC di acara Inbox 2014. Semenjak itu dia jadi suka banget nge-MC. Betul. 2014 pertama. Jadi dari 2009 sampai 2013. FTV dan modeling. Film gitu-gitu. Tahun 2011 mulai naik di film Republik Twitter. Benar semua nih faktanya. Gak ada fakta yang salah apa? Hebat nih berarti Follix. Mantep. Gue yang research. Wow. NG juga pernah main beberapa sinetron yang heboh. Seperti GGS. Putih Abu-Abu. Arti Sahabat. Samson dan Dahlia. Thank you. Gak akan gue lupain sih. Tadi NG pernah ngomong kalau dia selesai SMA langsung ke dunia karirnya. Tapi sekarang NG lagi majutan kuliah di BINUS. Wih keren semester berapa sih? Mau masuk semester lima. Ih keren banget kakak senior. Oh lo di BINUS? Enggak. Yaudah. Ngatain ngomong kakak senior. Terus gue kayak gara-gara orang-orang tau gue di BINUS kemarin. Terus gue ngomongin single. Tiba-tiba BINUS ngechat gue gitu. Kayak. Kak kita mau minta kakak menyanyikan lagu Mars BINUSian. Gue kayak pas baca. Mantap. Si paling BINUSian kan soalnya. Iya BINUSian. Aku juga BINUS online. Oke berdasarkan yang diunggah. Eh diunggah. Diunggah pada. Itu berarti copy paste doang tuh dari Google ntarah. Enggak lah jangan gitu. Enggak gitu ya. Kan katanya lo yang bikin. Gue. Jangan gitu lanjut ke gue. Diunggah pada hi.grid.id. menceritakan bahwa NG mengaku sempat mengalami hal ini. Di ghosting. Selama pandemi. Nah itu tuh sebenernya salah beritanya. Ah kira ada yang salah. Iya. Yang benar adalah. Yang benar adalah selama momen pandemi itu. Jadi gini ya sebenernya aku pas lagi sebelum pandemi aku sempat deket sama orang. Yaudah terus gara-gara pandemi akhirnya jadi tau kalau hubungan ini tuh. Gimana sih? Kurs lah ya. Kurs iya. Jadi kayak lo makin kenal sama karakter orang kan selama pandemi ini. Kan kita jarang ketemu. Terus kayak banyak masalah apa segala macem. Jadi karakter aslinya itu lebih terlihat gitu loh. Dan menurut gue itu gak ghosting sama sekali. Dia gak ghosting semua. Sosoknya juga kayak udah. Tapi emang bener-bener gara-gara. Ya ada urusan gara-gara pandemi ini sih gitu. Jadi cintanya gagal karena pandemi. Nah kalau gagal pandemi kan biasanya orang putus. Kan banyak tuh yang putus gara-gara pandemi. Nah gue tuh sebenernya gak gara-gara itu juga. Tapi gimana ya? Kita anggap itu aja lebih pusing gue. Kita anggapnya gitu. Intinya lo ngeliat karakter aslinya karena pandemi. Iya. Karena pandemi udah. Tapi ini fakta 12 salah. Sebelum merilis lagu, NG sempat belajar vokal selama 6 bulan. Betul. Alasan NG terjun ke dunia musik karena ia ingin mengeksplor dunia entertainment. Betul. Dan mengalahkan Raisa. Itu salah. Isyana. Itu salah dong. Danila. Danila, salah dong. Enggak lah, ngalahan mengalahkan. Sekarang NG aktif juga di dunia YouTube pribadinya. Terutama dalam segmen Story of Storia. Iya, betul sekali. Acara yang ngundang teman-teman NG dan bicara tentang pengalaman-pengalaman kocak mereka. Ngaka kocak. Kocak banget. Ger-ger-ger. Berr. Itu di bawahnya. Udah tau soalnya revenue gede? Enggak sih sebenernya revenue dari YouTube juga gak terlalu besar. Enggak. Besar gak di voliks dapet absencenya? Enggak tau. Oke segitu aja 15 fakta tentang NG cuma satu yang salah. Iya. Coba. Thank you. Nyanyi dong Stanky Hati. Tipis lah tipis. Rapnya, rapnya. Rapnya ya rapnya? Iya. Aduh. Gue tuh selalu didekan lagi kalo udah suruh nyanyi. Cik, gak gitu dong. Supaya orang-orang pada dengerin sih. Aku sepenuh hati. Kamu setengah hati. Iya, iya. Aku coba berjuang. Tapi kamu timbul tenggelam. Semoga tangan dulu buat NG. Oke, terima kasih NG sudah mau bergabung dalam voliks. Terima kasih juga pada Bapak Marlo sudah mengundang saya ke voliks. Saya sangat berterima kasih untuk NG. Saya juga berterima kasih sudah diundang sini. Saya yang berterima kasih. Saya juga. Ya, NG thank you banget ya. Aduh gue mau keselak. Bye-bye. Thank you Marlo. Thank you, NG. Daaah. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa, like, komen, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita, at voliks.media. Oh, satu lagi. Gak semuanya itu buruk, saya bisa jadi pupuk.